Sampai pada kesudahannya, Ia akan selamat jenis yang berhubung Terima kasih, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan Dan melaksanakannya di dalam kehidupan masing-masing Agak panjang hari ini, biasanya saya cuma 5-7 ayat dan tidak kemana-mana Tetapi hari ini, saya berdoa dan berdoa ada dua Yaitu wakiu 13 atau matus 13 yang terus berpemandang disini Namun, mengingat betapa sulitnya setiap pelayanan di pelosok dan di pedalaman itu Maka, yang di wakiu itu, di wakiu itu tidak usah dibuka Di wakiu 13 itu, pada akhir zaman, pada sekarang ini Yang banyak orang sejak 2000 tahun itu mengatakan akhir zaman, akhir zaman Tapi tidak juga sampai Akan terjadi juga seperti apa yang dikatakan di Markus 13 ini Akan ada pembunuhan antara keluarga Ada kerusakan kehubungan antara pemerintah dan pemerintah Bahkan ada peperangan Dan anak-anak akan memberontak kepada orang tuanya Puji Tuhan, andai kata itu tidak terjadi atau Kalau saya katakan belum, nanti keluar lagi Saya hati-hati sekali, tidak terjadi disini Sebab di mana-mana itu sudah terjadi Antara lain, karena hidup itu tidak membutuhkan lagi Tuhan Semuanya serba ada Kalau di luar sana, di kota besar itu Mungkin di luhuk masih belum, mungkin di banggai masih belum Masih ada pergumulan Namun, di kota-kota besar, di Indonesia apalagi di luar negeri Orang tidak lagi membutuhkan Tuhan Semua ada Kita tidak kerja dibayar sama pemerintah Kita sakit dibayar sama pemerintah Orang lahir dibayar sama pemerintah Namun disini kita masih berkumpul Dan di ayat yang terakhir, ayat 13 itu saya bacakan Kamu akan dibenci semua orang oleh kenan nama aku Andai kata kita teguh di dalam iman kita, kekristenan kita Maka ada orang-orang di sekeliling kita Dan tidak ada disini Saya lihat tidak ada disini Saya tidak mau menggunakan belum Sebab itu akan terjadi Tetapi saya katakan tidak terjadi disini Apa yang saya lihat Tetapi saya lihat sebatas mata pendatang Saya tidak bisa melihat ke belakang maupun ke depan Hubungan antara sesama penduduk disini Itu bagaimana? Saya cuma melihat tidak terjadi disini Dan tidak terjadi adanya Katakanlah masalah antara anak dan orang tua Orang tua dengan anak, istri dan mungkin istri dan suami itu ada Tetapi itu semuanya kita kembalikan kepada si jahat, si setan itu ya Kemudian dikatakan juga Tetapi orang yang bertahan, tahan sampai pada kesudahannya Sampai akhirnya Orang yang bertahan di dalam pelayanan Di dalam imat, di dalam kesetiaannya Di dalam keluarga, istri dan suami Suami dan istri Maka Ia akan selamat Dan itulah yang sebetulnya Tuhan Yesus katakan dari semua injil itu adalah Pertobatan Pertobatan Pengakuan akan dosa Dan kemudian keselamatan Jadi apapun yang kita bawa ke dalam jemaah disini Katakanlah Saya percaya Sudah selamat Namun kita Setelah kita selamat Kita diutus Untuk memberitakan firman Memberitakan kebenaran firman Kepada orang lain Dan selama itu mungkin Itu adalah tugas kita Adalah tugas saya Tugas Ibu I yang disini Dan tugas gereja Untuk memberitakan firman Untuk Mengimbangi berita-berita yang sedemikian Menyusahkan dunia Karena apa yang kita baca itu adalah Bencana Demi bencana Adalah peperangan Peperangan kemudian Adalah bentrokan Adalah Katakanlah Setiap kejahatan yang ada di bumi ini Ada di luar sana Saya tidak bisa melihat kejahatan Yang ada di luar sana disini Saya tidak mau Saya kurangi Tidak mau mengatakan Sebelum Tapi orang bisa bilang Itu saja Terbatas waktu Nah Mendengar bahwa Pelayanan disini Boleh dikatakan Sudah Kuat oleh Karena bimbingan rohani Oleh bimbingan firman Daripada Gebala sidang disini Maka Berbahagialah saya Untuk melihat Kembali orang-orang yang Tahun lalu ya Tahun lalu 22 ya Jadi tahun lalu 21-22 21-21 Jadi dua tahun Kita gak kesini Puji Tuhan Selamat menikmati Selamat menikmati